Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di daerah Pulau Gebang Jakarta Timur dan insya Allah kita akan bahas hal-hal yang deket dengan keseharian kita tapi sebelumnya izinkan saya buat nyapa dulu ibu-ibu dan bapak-bapak disini ya ibu-ibu bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah, kok jawab alhamdulillahnya lemes banget ibu-ibu sehat bu? bapak sehat pak? ambil keseluk saya aja saking semangatnya ibu-ibu bapak-bapak juga kita harapkan yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat saudara-saudaraku hari ini kita akan bahas tentang tema yang sangat penting ya yaitu mengenai keberkahan pada saat kita berbakti pada orang tua kita gak jarang diantara kita yang dapat titipan amanah dari Allah untuk mengurus orang tuanya yang sudah sepuh yang ada di rumah ada suami, ada istri, ada orang tua nah ini gak gampang kadang ada perasaan capek, lelah sama seperti orang tua kita mungkin dulu waktu ngedidik kita pada saat kita masih kecil tapi percayalah saudara-saudaraku disana ada keberkahannya nanti kita akan bahas nah untuk membahas ini sudah hadir guru-guru kita Assalamualaikum Wr. Wb hadir Kiyai Haji Usman Umar beliau terima kasih banyak atas waktunya sudah di sini Kiyai dan juga hadir bersama kita Ustadz Subhanur Assalamualaikum Wr. Wb Masya Allah guru-guru kita ini udah akan membagikan ilmunya nih tentang keberkahan pada saat kita berbakti dengan orang tua tapi ada juga sebuah peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ya kita lihat sama-sama tayangannya ini dia pembunuhan satu keluarga di Magelang akhirnya terungkap pelaku adalah anak kedua korban berinisial DDS DDS sebelumnya sudah diamankan oleh polisi tak lama setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan mayat di Dusun Prajenan Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang dari pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh penyidik DDS akhirnya mengakui semua perbuatannya yang menaruh racun di minuman teh hangat dan es kopi yang diminum para korban DDS mengaku sengaja menaruh racun di minuman karena sakit hati terhadap orang tua dan kakaknya selama ini DDS mengaku dibebani oleh keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga setelah ayahnya pensiun sementara kakaknya tidak dibebani ini untuk membantu perekonomian keluarga PLT Kapolresta Magelang AKBP Mohamad Sajarod Zakun mengatakan motif pembunuhan berancana yang dilakukan oleh DDS karena sakit hati menurut Kapolres, sakit hati pelaku terhadap orang tua dan kakaknya ini bermula saat sang ayah memasuki masa pensiun sekitar 2 bulan silam otomatis pemasukan untuk keluarga hanya bersumber dari uang pensiun yang diterima oleh AAK sebab DDS dan DK tidak bekerja sementara kebutuhan keluarga cukup tinggi karena AAK juga menderita sakit uang pensiun tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan AAK untuk memenuhi kebutuhan keluarga DDS pun dibebani untuk membantu perekonomian keluarga sedangkan kakak perempuannya DKA tidak dibebani hal itulah yang membuat pelaku sakit hati sehingga merencanakan pembunuhan terhadap ketiganya DDS pun kemudian merencanakan pembunuhan dengan membeli racun jenis arsenik secara online rencana pembunuhan terhadap kedua orang tua dan kakaknya ini dilakukan sebanyak 2 kali upaya pembunuhan yang pertama dilakukan pada tanggal 23 November lalu saat itu pelaku menaruh racun jenis arsenik di minuman dawat yang sengaja dibelinya kemudian dawat-dawat itu diberikan kepada orang tua kakak serta beberapa orang lainnya karena gagal, pelaku kembali melakukan aksinya dengan menaruh racun di minuman teh dan es kopi pada Senin, tanggal 28 November tahun 2022 kemarin pelaku menaruh racun sebanyak 2 sendok teh ke minuman yang diminum oleh para korban hingga akhirnya meninggal AKBP Mohamad Sajarot Zakun menambahkan saat ini pelaku sudah ditahan penyidik dan dijeratkan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim kita gak mau menjudge atau menghakimi seseorang ya tapi kita lihat dulu bagaimana kita sebaiknya menyikapi tentang permasalahan ini silahkan Jai'i Fatah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa cahaya hati Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padahal kita tahu di dalam agama begitu penting kehadiran orang tua kita Bahkan sehebat apapun ibadah kita dihadapan Allah SWT Barangkali So'imun nahar waqa'imun layil wa hafizul lisan wa tilawatul quran Siang hari kita puasa Malam kita ibadah Lisan kita zikir kepada Allah Kita baca Al-Quran Tapi manakala kita menyakiti hati kedua orang tua kita Maka tertutuplah rahmat Allah SWT buat kita Tapi sebaliknya Ada orang yang biasa-biasa saja ibadahnya Solatnya biasa Puasanya biasa Haji umrahnya biasa Tapi karena ketaatannya dia kepada orang tuanya Allah memberikan keberkahan Dan ini mengingatkan kita akan satu cerita Karena tema kita adalah keberkahan Saya ingin menyampaikan satu cerita Kisah Bagaimana ketika Nabi Allah Musa AS Suatu ketika dia bermunajat kepada Allah SWT Dalam munajatnya Nabi Allah Musa AS memohon kepada Allah Ya Allah Ya Allah Perkenankan kepada aku Agar aku bisa Mengetahui siapa orang yang nanti akan menjadi sahabatku di surga nanti Ya Allah Maka Allah kemudian memberitahukan kepada Nabi Allah Musa AS Bahwa sahabatnya yang akan mendampingi Nabi Allah Musa di surga adalah seorang anak muda Satu riwayat pedagang daging di pasar Nabi Allah Musa AS diberikan oleh Allah ciri-ciri orang yang akan mendampingi Nabi Allah Musa AS Maka kemudian Nabi Allah Musa AS Mendatangi anak muda si pedagang daging di pasar Yang menurut Allah SWT yang akan mendampingi beliau nanti di surga Ketika Nabi Allah Musa menemui anak muda ini Kemudian anak muda ini diminta oleh Nabi Allah Musa agar mengizinkan Nabi Allah Musa bisa hadir di rumahnya Maka diajaklah oleh anak muda ini Nabi Allah Musa AS ke rumahnya Nah sampai di rumah anak muda ini mengolah masakan yang begitu indah, begitu enaknya, begitu nikmatnya Lalu kemudian setelah itu dibawanya masakan itu masuk ke dalam kamar Diperhatikan oleh Nabi Allah Musa AS Sampai di kamar Nabi Allah Musa AS menyaksikan Anak muda ini menyuapi ibunya yang sudah tua rontak ini Disuapi dengan kelembutan tangan anak muda ini Sampai satu demi satu Sampai Nabi Allah Musa AS Siapa itu dia, wahai anak muda Dia ibuku, wahai Musa Aku belum bisa makan sebelum ibuku makan Aku tidak bisa minum sebelum ibuku minum Tahulah jawaban Nabi Allah Musa AS Kenapa anak muda ini kemudian menjadi sahabatnya Nabi Musa AS Karena ketaatan dia kepada ibunya Sampai ketika ibunya disuapi itu ada ibunya berdoa kepada Allah Apa doanya ibunya? Ibunya berdoa di saat anak muda ini menyuapi ibunya Doanya Allahumma jalibni jalisa Musa fil jannah Ya Allah, jadikan anakku ini menjadi pendamping Nabi Allah Musa AS di surga Doa seorang ibu dihijab oleh Allah SWT Karena kebaktinya anak kepada orang tuanya Maka sehebat apapun kita ibadah kepada Allah Manakala kita menyakiti hati orang tua kita Maka tertutuplah pintu surga buat kita Tapi sebaliknya Di saat kita walaupun barangkali ibadah kita Yang barangkali tidak sehebat ibadahnya para ulama Tapi manakala kita mampu membaktikan Hidup kita untuk orang tua kita Maka rahmat dan keberkahan Allah Allah berikan buat kita Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan Agar kita mampu menjadikan diri kita Mampu berkhidmah kepada orang tua kita Karena Allah SWT mengatakan Kau bersyukur kepada aku Kata Allah Jangan lupa kepada kedua orang tua Jadi rasa syukur kita kepada Allah Itu nomor satu Dan nomor duanya adalah kedua orang tua kita Ya mudah-mudahan Allah berikan kita Alhamdulillah Amin Pada saat melayani orang tua dengan hati ikhlas Maka Keberkahan dan keajaibannya luar biasa Bisa mendampingi Nabi Bahkan bisa di surganya Allah Amin Dengan doa orang tua Silahkan Dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Bapak, ibu, para pecinta cahaya hati Indonesia Video tadi yang ditampilkan Salah satu efek atau akibat Kurangnya pendidikan agama di lingkungan keluarga Seorang bapak dan ibu Orang tua berkewajiban Untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama Bahkan pendidikan agama bagi anak itu Tidak dimulai ketika sudah remaja ataupun dewasa Tapi ketika Masih dalam kandungan ibu-ibu sekalian Dibacakan ayat-ayatnya Dibacakan salawat itu janin Kemudian ketika lahir Diperdengarkan dengan kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quranul Karim Kemudian beranjak Membesar Dimasukkan ke sekolah-sekolah agama Dididik Al-Quranul Karimnya Dididik kemudian dengan akhlakul karimahnya Terus Sehingga nanti Pada saat masa dibutuhkan Baktinya anak kepada orang tua Di saat orang tua Dalam kondisi lemah dan semakin lemah Maka disitu anak yang berbakti yang soleh Bermain Menggantikan peran orang tuanya Makanya Padiyo tadi Menunjukkan Kurangnya daripada ilmu agama Titiplah anak-anak kita Ya di para ustadz Yang ada di masjid Al-Jihad Misalnya ada pendidikan agama Ayo ngaji disini Ada ibu Ada ustadz yang ada tetangga Buka majista ha'lim Pengajian Al-Quran Pengajian Fiki Ikut Karena itu adalah Fundamen Etika Yang kelak Kita akan memetik hasilnya Di saat kita melemah Kadang kayak saya nih Usia 45 tahun Di KTP Kalau di muka 34 tahun Orang tua saya Sudah 81 tahun Ibu saya Sudah 70 tahunan Tetapi yang akhirnya Disinilah peran kita Di saat orang tua Sudah melemah Dan makin melemah Dan kondisi anak Pada saat dia puncak kekuatannya Maka disitulah Ujian anak Untuk berbakti Kepada kedua orang tuanya Makanya Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Dibarangkan Dengan bersyukur Kepada orang tuanya Tidak akan diterima Syukur Seorang hamba Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang tuanya Masih menangis Lantaran Kedurhakaan Anaknya Tidak diterima Sedekah anak Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang tuanya Masih merintih Merintih Karena kerudukaan Anaknya Makanya Harus ada keseimbangan Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberkahi hidup kita Dibarengi dengan Dikuatkan Dan bersyukur pada orang tua Akan menambah Keberkahan Dunia Dan akhirat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ibu Tadi udah dijelasin ya Tentang kisah tadi ya Sekarang saya jadi ada pertanyaan nih Kiai ya Pertanyaan saya itu kan tadi Anak itu wajib Buat ngurus Orang tuanya Artinya begini Kalau dia mengurus Orang tuanya Menjaga orang tuanya Dengan hati ikhlas Akan dapat keberkahan Nah sekarang gimana Kalau dia Udah ngurus orang tuanya Jaga orang tuanya Tapi orang tuanya Marah-marah Mulu sama anaknya Nah terus Diomelin Mulu anaknya Nah kira-kira tuh gimana tuh Ustaz Buat nahan sabernya tuh gimana Ustaz Sampai kelepasan marah dosa gak Tapi nanti jawabnya ya Ustaz Nanti jawabnya Nanti kita akan Kesempatan juga sama ibu-ibu Buat nanya ya Itu cuman Salah satu contoh ya Belum tentu bener juga Tapi nanti kita dengerin jawabannya Ustaz Apa yang harus kita lakukan Dan Nanti di segmen 4 Segmen 5 Nanti kita juga akan ngaji bareng Sama Kiai Munawir Munawir Ngacir Ngaji Ceria Jadi jangan kemana-mana Tetap di Cahayati Indonesia Terima kasih Terima kasih